Cuci tangan Berikan contoh mencuci tangan yang baik dan benar ya mams Mams bisa ikuti langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh WHO Basahi kedua tangan dengan air, bersihkan dengan pembersih, dan gosok kedua telapak tangan bersamaan Gosok kedua punggung tangan, gosok sela-sela jari, bersihkan bagian belakang jari, gosok ibu jari dengan memutar, katupkan tangan dan gosok ujung jari dengan telapak tangan, kemudian baru bilas deh dengan air Jangan lupa keringkan dengan tisu atau handuk Sembari mencuci tangan bersama-sama dengan si kecil, berikan pengertian akan pentingnya cuci tangan ya mams Katakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si kecil bahwa cuci tangan dapat mencegah penyakit dan penularan penyakit Membiasakan si kecil cuci tangan Ingatkan si kecil untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan Setelah dari kamar kecil Setelah beraktivitas di luar rumah Dan setelah bermain atau memegang mainan Tapi apakah aman jika sering mencuci tangan si kecil? Nah, jangan salah pilih pembersih tangan untuk si kecil ya mams Pastikan aman untuk kulitnya yang masih sensitif dan rentan terkena penyakit Pilih pembersih tangan yang bebas dari alkohol, SLS atau SLIS, dan bahan kimia berbahaya lainnya Pilih pembersih tangan yang mengandung bahan pembersih alami seperti serat kelapa kering Dan pastikan mengandung bahan alami yang dapat menghaluskan kulit seperti ekstrak biji kapas Sekian tips dari kami, semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!